Intro Kegegapan Prabowo dan kesalahan di debat 2014 yang terulang Jakarta, CNN Indonesia Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai belum belajar dari kesalahan dalam debat calon presiden 5 tahun lalu Hal itu terlihat dari kegegapan Prabowo ketika ditanya mengenai pengembangan infrastruktur unicorn oleh calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo Dalam debat kedua Pintres 2019 Minggu 17 Februari malam Tak langsung menjawab, Prabowo melontarkan pertanyaan setelah mendengar pertanyaan itu Hal serupa juga terjadi dalam debat pemilihan presiden 2014 kala itu Jokowi menanyakan rencana peningkatan peran TPID, tim pemantauan dan pengadilan inflasi daerah Karena tak mengetahui kepanjangan dari TPID Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Wawan Masudi menyatakan kesalahan serupa seharusnya tak terjadi kembali Debat sebagai capres disebut bukan pertarungan baru bagi Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra ini disebut juga memiliki waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri Dan data guna mematangkan data debat Pilpres 2019 Yah menurut saya begitu, Prabowo belum belajar dari kesalahan 5 tahun lalu Bayangan saya seharusnya beliau lebih siap karena 5 tahun memperhatikan Beliau sebenarnya bisa menunjukkan Indonesia seharusnya di level ini Tapi tidak karena apa, maka strategi saya seperti ini Kata Wan kepada CNN Indonesia.com Senin 18 Februari Menurut dia hal itu dilakukan sebab Prabowo dan timnya masih mengandalkan isu serta pernyataan yang bersifat sentimen Tipikal serangan seperti itu jelas terlihat Ketika Prabowo berulang kali mengutip pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar RI 1945 Yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan maksimal untuk kemakmuran rakyat Itu kan jargon, pidato bobastis, seharusnya itu diikuti penjelasan kalau negara menguasai itu seperti apa Distribusinya bagaimana, masalahnya apa, dan solusinya seperti apa, itu supaya dimaksud Pak Prabowo clear Kalau seperti kemarin belum clear, gak kepikiran kali ya mereka atau gak punya imajinasi kesana, ucapnya Wawan berpendapat, kondisi Prabowo dalam debat kedua berbanding terbalik dengan Jokowi selaku calon petahana Tadi malam Jokowi jelas terlihat mengantongi banyak data dan menguasai permasalahan Hal itu terlihat dari data yang satu persatu dikeluarkan sepanjang debat Memang agak ofensif, tapi dibugus data, informasi, dan pengetahuan sehingga lebih elegan Tidak semata-mata dengan retorika, ucap Pawan Beberapa serangan data yang diberikan Jokowi adalah kebijakan impor Jokowi menyatakan impor sudah ditekan besar meski belum 100% Ia juga mematahkan serangan Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan lingkungan Pawan menegaskan debat merupakan salah satu sarana meyakinkan masyarakat dalam memberikan harapan Bukan hanya memamerkan berpidato, sehingga debat seharusnya diikuti Pemahaman hal-hal operasional dan detail solusi Sebab akan menunjukkan kemampuan calon pemimpin dalam menguasai permasalahan Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan Menyatakan Tim Badan Pemenang Nasional atau BPN Prabowo-Sandiago Uno selalu memberikan fakta dan data substantif Kepada paslonnya sebelum debat, kata dia Hal yang terjadi dalam debat kemarin bahkan 5 tahun lalu bukan sebuah kegapayan dan kekeliruan Prabowo Beliau hanya ingin menegaskan supaya tidak mensliding Sementara kalau TPID itu memang tidak populer jadi agak berbeda Tutu Syarif Hasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!